Presiden Jokowi Dodo dalam sambutannya di Working Lunch KTT ASEAN ke-33 di Santai Convention Center Singapura menyampaikan tiga kunci untuk menghadapi situasi global dan meminta Kepala Negara dan Pemerintahan ASEAN untuk memperkuat komitmen kerjasama ekonomi yang lebih terbuka. Tiga kunci dalam menghadapi situasi global tersebut adalah meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan adil dan bebas, memperkuat kerjasama moneter dan fiskal, dan memperbaiki fundamental perekonomian domestik dalam upaya memajukan prinsip good governance. Selain itu Presiden mengingatkan kehadiran Kepala Negara dan Pemerintahan ASEAN untuk memperkuat komitmen kerjasama ekonomi yang lebih terbuka. Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Presiden tidak ada cara lain selain memperkuat kerjasama negara-negara ASEAN. Selamat menikmati.